Halo Onepackpackers, hari ini kita mau nge-review hiking pole yang selama ini kita pakai Nah, buat kita hiking pole ini sangat penting karena selain buat bantu buat jalan, tanpa hiking pole ini tenda kita nggak bisa berdiri Nah, kalau mau lihat review tenda kita, cek link yang ada di description Nah, hiking pole ini sendiri, dia mereknya Nature Hike, kita beli dari AliExpress Kepan hari sekitar 18 euro atau mungkin dengan kursus karat sekitar 300 ribu rupiah ya, satu biji Jadi, kalau beli dua, ya gobel harganya Dan hiking pole ini beratnya sekitar 185 gram, jadi lumayan ringan Dan panjangnya bisa dari 66 cm sampai 135 cm Jadi, ini udah kebanyakan cukup lah untuk semua orang Nah, kita lihat bagaimana hiking pole ini Nah, ini kelihatannya pendek pertama, tapi sebenarnya dia bisa di-extend Dan dia kayak mekanisme extend-nya gampang banget Ini ada kayak clip kayak gini, tinggal dibuka Dan ini bisa dilepas, bisa dipanjangin maksudnya Dan ini handinya juga waktu dipanjangin Kita bisa lihat di badan hiking pole-nya sendiri-sendiri Ada kayak marker gini Ini gunanya supaya kita tahu bisa berapa panjang Dan kita bisa sesuaiin di hiking pole yang satunya Untuk bikin dia jadi sama panjang Kayak gitu Jadi, handy lah bisa langsung tahu Dan bagian yang paling bawah sama juga Mekanismenya di-extend dengan lock yang kayak gini Dan kadang-kadang lock ini bisa jadi agak longgar atau terlalu ketat Jadi, nggak bisa dibuka atau tutup Itu kita bisa mainin di kayak ada screw-nya gini Bisa diputar sedikit untuk dibikin Dibikin jadi longgar atau jadi lebih ketat gitu Nah, ini sendiri Bawahnya hiking pole ini sendiri Dia cuma gesi biasa kayak gini Dan ada sebenarnya dulu ada kayak sayapnya Ada kayak lebar, bagian yang lebar gitu Tapi waktu kita pakai, keinjak dia patah Jadi, ini salah satu kelemahan dari hiking pole ini Dia gampang patah plastik merahnya ini Tapi ya, urusan jauh ini tanpa plastik merah ini pun nggak apa-apa Bisa dipakai buat jalan di hutan, di gunung Tapi asal kayak di salju sih Soalnya kalau di salju cuma kayak gini Dia bakal langsung masuk ke dalam Nah, apa lagi ya Nah, hiking pole ini sendiri dia ringan Karena memang badan-bahannya terbuat dari Aluminium yang atas dan yang bawah Dan yang bagian tengah terbuat dari carbon fiber Jadi, dia ini bisa Karena aluminium yang carbon fiber itu fleksibel Jadi, dia bisa fleksibel dan nggak gampang patah Karena sangat kuat Dan enaknya lagi, handle-nya ini dia Buatku Dia ada kayak dua Bisa pegang dengan dua cara Yang pertama cuma pegang kayak gini Tapi yang ada bisa juga option kayak gini Jadi, kita bisa kayak sort of Kayak dua height yang berbeda gitu Kalau misalnya pas lagi naikkan atau turun Kita bisa instead of adjust disini Cuma langsung Men-adjust cara kita memegang ini Jadi, lumayan handy Dan juga bisa Bisa dipegang dengan erat lah Bahannya dari Dari busa dan nggak gampang slip Dan juga ada strap buat Kayak kalau mau Taruh di lengan gini Dan bisa di Kerat Yang suka dan bisa dipakai kayak gitu Dan hiking pole ini sendiri Sangat kuat Dia nggak bakal slip gitu Biar kegeliatannya cuma kayak Dipanjangin, dipendekin Jadi, dia pun yang kayak gini Dia nggak bakal Nggak bakal masuk ke bawah gitu Jadi, dia lumayan oke lah Sangat kuat Setau ku Yang sekarang ini Dia ada kayak versi yang terbaru Dia beratnya cuma 135 gram malah Karena mereka bikin semua bagiannya Bagiannya ini dari Carbon fiber Makanya mereka bisa bikin Itu jauh lebih ringan lagi Cuma 135 gram Untuk satu tongkat Tapi itu harganya Aku lihat juga memang Jauh lebih mahal Hampir 40 euro ya Atau sekitar 600-700 ribu Jadi, ya Memang lumayan mahal Jadi, itulah Hiking pole Nature hike yang kita pakai Dan hiking pole ini Kita bisa recommended Karena Meskipun harganya Bukan yang paling murah Tapi Untuk dengan berat yang seperti ini Dia masih terbilang affordable Dan hiking pole ini juga Kuat Durable Karena kita udah Memang udah pakai kemana-mana Hiking kemana-mana Dan dia sekarang Masih Masih tahan Dan belum ada Tanda-tanda Udah mau Udah mau KO Dan Ikuti terus video kita Karena kita pasti bakal Bagi-bagi tips yang lain Dan juga review-review Barang-barang lain Yang kita pakai Dan tentunya Jangan lupa untuk Subscribe Bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!